Ini yang ditunggu-tunggu nih Halo Epsoner, balik lagi dengan Budi Hudianer dari HPC TV Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance Disini tempatnya Disini ada 2 buah motor X-Mac X-Mac model lama dan X-Mac model 2023 Penasaran gak Epsoner, kira-kira part apa yang bisa dipasang di motor ini? Shok YSS di motor X-Mac lama udah dibongkar Sekarang kita bandingin sama shocknya si X-Mac baru Oke, secara titik-titiknya sama nih Jadi udah pasti shock di motor X-Mac lama bisa masuk ke X-Mac baru Nah Epsoner, bicara mengenai varian dari si YSS ini nih Untuk motor X-Mac Mulai dari G-series ya G-series dimana preload aja yang menjadi fiturnya Lalu ada lagi di atas itu adalah G-sport Sudah ada rebound Naik lagi ada yang namanya G-top Dimana kompresinya sudah ada satu ya Tapi fiturnya sebelumnya seperti preload dan rebound sudah ada Dan yang paling tinggi nih adalah G-racing Dimana sudah ada rebound, compression, high-low Dan ini preload ya Jadi pilihan kembali ke kebutuhan dari Hive Soner Tinggal pilih sesuai dengan budget dan kebutuhannya Penasaran juga nih Berapa sih diameter shock depannya? Yang ini 33mm Kita cek yang ini Sama Hive Soner 33mm Jadi Phone fork upgrade kit bisa juga dipasang disini Ngomong-ngomong soal upgrade di bagian phone fork upgrade kit nih Kenapa sih kita harus ganti? Yang pertama adalah alasannya karena kita sudah melakukan upgrade di bagian belakang Sehingga di depan nanti biasanya kerasa banget Eh kurang nih Nah itu saatnya untuk mengganti shock depan Flock depan dengan phone fork upgrade kit Nah apa aja yang didapat ketika Hive Soner membeli phone fork upgrade kit WSS Disitu ada yang namanya PD valve Dimana kita bisa mengatur simulasi untuk kompresinya Nah ada juga nanti di bagian atas itu adalah Untuk mengatur preloadnya Jadi Merupakan satu kombinasi yang bagus dimana kita bisa atur Dari ribbonnya ya Ribbon itu dengan mengganti oli si Oli shocknya Oli shock yang Encher akan membuat Menjadi fast rebound Sedangkan oli yang kental akan membuat jadi slow rebound Ditambah tadi ada PD valve untuk mengatur kompresi Di atas ada juga untuk mengatur preloadnya Makin lengkap aja untuk upgrade si phone fork upgrade kit depan Hive Soner kalau sepintas lihat disk rotornya Dengan yang lama sepertinya ukuran sama Dimana sama-sama memiliki 5 baut Tapi untuk memastikan kita ukur aja jarak antara bautnya Kalau dilihat yang ini jaraknya ada 92mm Kita lihat di sana Oke Hive Soner sama persis 92mm Jadi disk rotor yang TDR ini yang dipasang di X-Mac model lama Sudah pasti bisa diaplikasikan di X-Mac 2023 Perbedaannya Diameter untuk yang OEM X-Mac 2023 Ukurannya 265mm Sedangkan dari TDR adalah 300mm Oke Hive Soner karena disk rotor TDR lebih besar dibandingkan yang OEM nya Maka ketika Hive Soner membeli disk rotor yang TDR ada bracket sebagai pelengkapnya Kalau dilihat juga ini bagian kalipernya sama persis dengan yang baru Jadi Hive Soner gak usah khawatir Brake host pun pasti bisa langsung dipasang di motor X-Mac 2023 Untuk melengkapi upgrade di bagian brake system Bisa ganti Master Brake Pump nya menggunakan RPD Master Brake Pump Dan ini Enak banget Oh ya Hive Soner Kelebihan lainnya dari si RPD Master Brake Pump ini adalah Dia memiliki setelan di sini Jadi bisa mengatur jarak antara si handle dengan tuas ini Juga ini bisa dilipat Jadi ketika misalnya ada benturan Handle ini seharusnya tidak patah Tapi terlipat ke atas Gak usah khawatir juga Hive Soner Ketika misalnya setelah pakai berapa lama Eh ternyata ada sedikit kerusakan di bagian sini Karena RPD ini sudah menyiapkan spare part nya untuk penggantian Jadi langsung ganti Mas Brake Pump nya menggunakan RPD ya Oke Hive Soner Upgrade di bagian handling ternyata sama persis Sekarang kita coba Cek untuk upgrade di bagian power level 1 Yaitu di bagian CVT nya si motor ini Oke Hive Soner Sekarang kita sudah buka nih bagian CVT nya Sekarang kita akan bandingkan antara yang OEM ini Dengan yang TDR Apakah bisa masuk yang TDR ke X-Mac 2023 Oke secara drive face nya Ini yang OEM dan ini yang TDR Secara ukurannya Sama persis Hive Soner Sekarang kita coba pasang kesini ya Bisa masuk dengan sempurna Sekarang kita lihat rumah puli nya ya Nah rumah puli nya pun sama persis Jadi bisa langsung dipasang Atau upgrade si X-Mac 2023 dengan part part dari TDR Hive Soner untuk roller TDR punya banyak pilihan Gramasi nya ya Jadi beratnya itu bermacam-macam Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Hive Soner Untuk roller yang beratnya lebih ringan Itu adalah untuk mengejar akselerasi Sedangkan untuk roller yang beratnya lebih berat atau lebih tinggi Itu untuk mengejar top speed Tapi kembali harus disesuaikan juga dengan berat badan pengendara Untuk CPT Spring TDR mempunyai 3 pilihan untuk motor X-Mac Ada yang 15% 18% ini yang paling baru Dan 20% Dan untuk bagian sini TDR punya sliding shape Ini sudah disempurnakan di bagian sininya Jadi Hive Soner lebih enak lagi ketika mengendarai motornya Merubah top speed atau akselerasi Tidak hanya dilakukan dengan memodifikasi atau mengupgrade di bagian CVT Tetapi bisa juga melakukan final tuning dengan mengganti gear ratio TDR mempunyai beberapa pilihan gear ratio Yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Hive Soner Apakah mau lebih berat atau lebih ringan dari OEM nya Hive Soner Ternyata banyak juga ya part-part yang bisa dipasang di motor X-Mac 2023 ini Karena pada dasarnya Hampir sama banget antara X-Mac model lama dengan X-Mac yang baru Oke Hive Soner Kalau Hive Soner tidak mau repot-repot untuk meracik si CVT nya Atau update level 1 di motor ini Hive Soner bisa langsung pilih paket source yang sudah disiapkan oleh TDR Paket source itu isinya ada apa? Tadi ada pulley nya Ada drive face nya Ada sliding shape nya Lalu dilengkapi juga dengan versi VT tentu saja Ada busi dan ada juga gear ratio Nah paket source ini ada dua tipe ya Jadi ada untuk yang motor yang masih 250 cc atau belum di bore up Ada juga paket source untuk yang motornya telah di bore up Menjadi 300 cc tentu saja dengan cinder block TDR Bedanya apa antara paket source yang 250 dan paket source 300? Yang membedakan hanya di bagian gear ratio nya saja Untuk yang X-Mac 250 memakai gear ratio 1338 Sedangkan untuk yang sudah bore up Memakai gear ratio ukuran 1336 Oke gitu aja Jadi kembali pilihan upgrade ada di tangan Hive Soner Kalau Hive Soner mau cek mengenai detail produknya Hive Soner bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com Atau jika Hive Soner mau beli langsung Hive Soner bisa langsung kunjungi One Team Network yang ada di daerah Hive Soner Kalau Hive Soner Anda kuliah online Link e-commerce ada pada kolom deskripsi Atau Hive Soner bisa kunjungi HPC terdekat di daerah Hive Soner Ada di Jakarta Ada di Bali Lombok Surabaya Dan yang terbaru ada di Yogyakarta Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Tonton video kita selanjutnya Ciao Sampai jumpa